Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai informasi atau tutorial singkat cara membuat laporan keuangan atau calak audited tahun 2023 disini kawan-kawan atau bapak ibu para pengelolaan keuangan catatannya jika tidak ada pengubahan atau koneksi untuk laporan ilka unaudited kemarin tinggal kita ubah jenisnya saja menjadi audited atau jika ingin diperbaharui tangga cita laporannya bisa juga dirubah itu saja yang dirubah bapak ibu untuk secara teknis caranya sama jika tidak ada pengubahan atau koneksi setelah audited ini kita buka aplikasi pembuat LK nya disini kami menggunakan aplikasi Excel yang kemarin saat membuat unaudited caranya tinggal diganti tadi jenis laporannya menjadi audited pada di bagian mulai ini kita pilih rekam referensi kita ganti di bagian periode laporan yang lainnya disini untuk tahun anggaran sebelumnya tetap tahun anggaran berjalan 2023 tanggal laporan tetap yang diganti cuma disini jenis laporannya menjadi tahunan auditif tanggal cita laporan bisa juga jika ingin diperbaharui atau jika tetap tidak jadi masalah kawan-kawan atau bapak ibu intinya yang harus digubah ini tahunan auditnya tinggal disimpan kembali jika bapak ibu mengalami koreksi atau pengubahan data silahkan disuaikan datanya apa saya yang berubah di bagian dengan cap percobaan ini atau transaksi BMN itu jika mengalami koreksi atau pengubahan data jika datanya sama tetap tidak perlu di apa-apa lagi tinggal dicetak setelah kita mengganti audited tadi cara citaknya seperti biasa kawan-kawan bapak ibu tinggal dicetak di bagian laporan keuangan ini sama selain citak dari koper kata pengantar data isi dan seterusnya sampai selesai dan jangan lupa biasanya juga diminta untuk surat pengantarnya seperti ini sederhana contohnya silahkan disesuaikan dengan format masing-masing di start card atau commenterannya intinya memuat naskah atau tujuan kepada siapa biasanya kepada KWPN untuk surat pengantar LK auditednya dan ditantangani oleh kepala atau kuasa pengguna anggaran start card masing-masing nanti silahkan di upload di bagian non-sakti login saja ke non-saktinya untuk surat pengantarnya di bagian laporan start card ingat tahunnya ganti tahun 2023 laporan start card pengawannya tahun 2023 silahkan dipilih baris 3 ini di bagian monitoring di klik di bagian monitoring pengiriman LK tingkat UAPA untuk melakukan upload silahkan di klik upload bagian tanda upload ini silahkan dipilih kemudiannya tahunan audited dicari file-nya seperti biasa tinggal dicari setelah itu di klik kirim jika berhasil terkirim coba di klik monitoring terlebih dahulu apakah sudah terkirim untuk melakukan monitoring silahkan dipilih statusnya status uploadnya bisa semua atau sudah harus contohkan yang sudah tinggal dipilih pengganti pelaporannya misalnya tahun audit tadi tinggal klik kirim nanti hasilnya akan muncul apakah sudah ter-upload atau belum oke itu saja kawan-kawan atau bapak ibu para pengawangan intinya silahkan disesuaikan saja dengan keadaan start card masing-masing ini saya bisa disampaikan bersempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika ada penyampaian tentang perkataan kami terdapat sesuatu atau kurangannya akhirnya kami sudah dengan lebih taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati